Intro Kabar mengembirakan untuk masyarakat pecinta sepak bola Indonesia Dua pemain keturunan Belanda Indonesia Yang saat ini memperkuat FC Utrecht, Jim Kroku dan Ivar Jenner Bersedia membelah tim nasi Indonesia Yang akan berlaga di Piala Dunia U20 Tahun 2023 mendatang Namun sebelum kita lanjut, mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim nasi Indonesia setiap hari Kalau sudah, mari kita lanjut Anggota Komite Eksekutif PCC, Hassani Abdul Ghani mengatakan Bahwa dua pemain berkewarna negara Belanda, Jim Kroku dan Ivar Jenner Bersedia untuk memperkuat tim nasi U20 Indonesia Yang akan berlaga di Piala Dunia U20 Tahun 2023 mendatang Mereka berdua sudah oke Namun saat ini kami masih memprioritaskan naturalisasi pemain untuk tim nasi senior Kalau semua sudah beres, baru kami mulai memproses naturalisasi mereka Ujar Hassani disalah Kongres Biasa PCC 2020 ini di Bandung Senin 30 Mei kemarin Menurut pria asal Aceh itu Permintaan untuk menaturalisasi Jim dan Ivar Datang dari pelatih tim nasi Indonesia, Shin Tayong Bahkan Hassani menyebut bahwa Shin meminta Tiga pemain muda luar negeri keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi Tetapi baru ada dua yang benar-benar mau berpindah ke warga negaraan Jim dan Ivar nantinya akan dinaturalisasi Karena menurut Hassani, mereka sudah memegang paspor Belanda Walau usianya di bawah 19 tahun Jim Krokus sendiri merupakan pemain berposisi penyerang Remaja berumur 17 tahun itu kini bermain di tim U18 VTS Belanda Sementara Ivar Jenner 18 tahun dalam gelandang Yang merumput untuk squad U18 Utrecht juga di Belanda Hassani Abdul Ghani menyampaikan keberadaan Pemain luar negeri keturunan Indonesia penting untuk tim nasi U20 Agar Indonesia dapat tampil menggigit di Piala Dunia U20 tahun 2023 Waktu bertemu Sintayong, saya menanyakan ke dia Apakah Anda bisa membawa Indonesia ke babak berikutnya Piala Dunia U20? Lalu dia menjawab Kalau tidak ada bantuan Pak Hassani untuk mengambil dua pemain itu agak berat Nah saya katakan lagi ke dia Saya sudah menggaransi dua pemain ini Biar nanti Sintayong mencari siapa lagi yang akan dinaturalisasi Kata Hassani Saat ini PCC tengah memperjuangkan naturalisasi tiga pemain luar negeri keturunan Indonesia Agar dapat mengisi slot di tim nasi senior Indonesia Mereka adalah Sandy Wals, Jordi Amat, dan Sainip Patinama Akan tetapi karena naturalisasinya belum rampung Ketiga pemain tersebut batal memperkuat tim nasi Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Yang akan berlangsung pada 8 hingga 14 Juni mendatang di Kuwait Terima kasih telah menonton